Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Terkait pencairan bonus tambahan Bagi KPM, PKH, dan BPNT Yang telah ditetapkan sebagai penerima pencairan PLT Mitigasi Resiko Pangan Yang dalam waktu dekat Ini akan segera disalurkan oleh pemerintah Perlu diketahui bersama PLT Mitigasi Resiko Pangan Ini adalah sebuah program Bantuan sosial dari pemerintah Untuk mengurangi inflasi pangan Program bantuan ini Ditujukan kepada sekitar ada 18,8 juta kurang lebihnya Keluarga penerima manfaat di Indonesia Dan akan memiliki Bantuan alokasi total dana Sebesar 600 ribu rupiah Untuk per KPM Namun baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto Ini mengungkapkan Jadwal pencairan PLT Mitigasi Risiko Pangan Atau PLT MRP Sebesar 600 ribu rupiah Informasi jadwal pencairan PLT MRP 600 ribu Ini telah disampaikan Air Langga Hartarto Saat memberikan Keterangan Di sidang perselisihan Hasil pemilihan umum Atau PHPU Yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi Atau MK Beberapa waktu yang lalu Air Langga Hartarto Ini juga mengatakan Pencairan PLT MRP 600 ribu Ini ditarjetkan Terjadi Akan disalurkan Pada semester 1 Tahun 2024 Di tahun 2024 Terdapat PLT Mitigasi Risiko Pangan Yang ditarjetkan Terrealisasikan Di semester 1 Tahun 2024 Kata Air Langga Hartarto Pada keterangannya Di Mahkamah Konstitusi Beberapa waktu yang lalu Ketua Umum Partai Golkar Itu tidak memberikan Jadwal atau Tanggal Pasti Mengenai Pencairan PLT MRP 600 ribu Hanya saja Air Langga Merevisi Durasi Atau Periode PLT MRP 600 ribu Sebelumnya Ia mengatakan Durasi PLT MRP 600 ribu Adalah Januari Februari Dan Maret Tahun 2024 Kini Durasi Atau Periode PLT MRP 600 ribu Menjadi Untuk Periode Bulan April Mei Dan Juni Tahun 2024 Dan Disini Artinya Bisa Disimpulkan Proses Pencairannya Dirubah Periodenya Atau Disimpulkan Diundur Nah Merujuk Pada Pernyataan Air Langga Di atas Yang sudah Disampaikan Maka Jadwal Pencairan PLT MRP 600 ribu 2024 Secepat Cepatnya Ini akan Disalurkan Adalah Di bulan April Hingga Paling Lama Di bulan Juni Tahun 2024 Proses Pencairannya Lebih Lanjut Air Langga Mengatakan PLT MRP 600 ribu Ini akan Menyasar 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat KPM Se-Indonesia Penerima PLT MRP 600 ribu Ini adalah Penerima Kartu Sembako Atau BPNT Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Atau DTKS Kementerian Sosial Setiap KPM Akan Mendapatkan Bantuan Berupa Uang Tunai Sebesar 200 ribu Per bulan Namun Untuk Efektivitas Penyaluran PLT MRP Ini akan Disalurkan Sekaligus Untuk 3 bulan Sehingga Total PLT MRP Akan Diterima 600 ribu Rupiah PLT MRP 600 ribu Akan Disalurkan Oleh Kemensos Dengan Estimasi Kebutuhan Anggaran Sekitar 11,3 Triliun Air Langga Juga Mengatakan PLT MRP 600 ribu Termasuk Dalam Program Perlindungan Sosial Atau Perlinsos Pada Kondisi Tertentu Sama Seperti Bansos Paket Sembako PPKM Bantuan Subsidi Upah Hingga Bantuan Pelaku Usaha Mikro Yang Dilakukan Pemerintah Disalurkan Di masa Pandemi Covid-19 Di tahun-tahun Yang lalu Selain PLT MRP 600 ribu Ini Pemerintah Juga Telah Menyalurkan Dua Bansos Lain Untuk Menghadapi Risiko Global Yaitu PLT El Nino Dan Bantuan Pangan Sembari Menunggu Jadwal Pencairan PLT MRP 600 ribu Diumumkan Masyarakat Perlu Mengetahui Bansos Apa Saja Yang Akan Cair Pada Bulan April Bantuan Yang Akan Cair Di Bulan April Ini Adalah Masih Dicairkan Untuk Bantuan PKH Tahap Kedua Kemudian Yang Kedua Ini Adalah Untuk Bantuan BP Inti Tahap Ketiga Untuk Alokasi Bulan April Kemudian Yang Ketiga Untuk Bantuan Sembako Pangan Atau BSP Yang Akan Cair Kemudian Bantuan Pangan Beras 10 Kg Juga Akan Disalurkan Di Bulan April Kemudian Untuk Kartu Jakarta Pintar Plus Juga Akan Disalurkan Di Bulan April KJP Plus Kemudian Untuk Bantuan PP Kemendik Putri Stek Ini Akan Disalurkan Di Bulan April Ini Hingga Akhir Bulan April Mendatang Dan Itulah Informasi Terkait Informasi Terbaru Pencairan BLT MRP 600 Ribu Para KPM PKH Dan PPNT Yang Masih Menunggu-nunggu Harap Bisa Bersabar Kapan Kapanpun Uang Bantuan BLT MRP 600 Ribu Disalurkan Kapan Yang Penting Bantuan Masih Bisa Jair Kapanpun